Jadi gunakan ini dengan bertanggung jala Kalau hari ini anda mengatakan apa saja disini Apalagi lupa password Anda akan menghadapi masalah yang luar biasa nanti Bener gak? Membahas Fufu Fafa Itu beneran akunnya Gibran Menarik nih Jadi belakang ini viral banget Akun kaskus yang namanya Fufu Fafa Kaskus itu forum online Tempat orang diskusi, sharing, jual beli, dan sebagainya Nah si Fufu Fafa ini sering ngatain Pak Prabowo disitu Nih banyak banget jejak digitalnya Dikumpulin sama netizen Kenapa netizen tiba-tiba ngincer Fufu Fafa? Karena pas dicek Fufu Fafa bilang Kalau ID asli dia itu namanya Raka Genarli Tapi dia gak bisa login karena lupa passwordnya Akun Cili Pari Ketring juga bilang Kalau dia gak bisa login ke akun Raka Genarli Berarti yang punya Fufu Fafa sama Cili Pari Ketring Ini orang yang sama Nah Cili Pari Ketring ini adalah Ketring punyanya Gibran Makanya netizen langsung kayak detektif tuh Nyatu-nyatuin petunjuk Nah si Fufu Fafa ini juga ngaku kalau Twitter dia itu At RKGBRN Pas dicek jejak digital Kaesang pernah ngucapin selamat ulang tahun buat Ibu dan Mas At RKGBRN Kok bisa sama namanya? Makanya banyak yang ngambil kesimpulan Kalau Fufu Fafa ini adalah akunnya Gibran Sampai sekarang sih belum ada konfirmasi apapun Dan semua cuma dugaan netizen aja Tapi mungkin gak sih Wakil Presiden terpilih kita Mas Gibran Ternyata dulu menghina-hina Presiden terpilih kita Pak Prabowo Nah pada akhirnya jawab pos pada tanggal 9 September 2024 hari Minggu Yaitu jawab pos memuat berita Mengutip dari sosial media X yaitu Terima kasih Andi Arief Akun Fufu Fafa akui dirinya bener Gibran Raka Buming Raka anak Jokowi Bukti ini jadi kuncinya Nah akhirnya di sosial media X yaitu netizen Yang bernama akun kafir radikalis Jadi mentweet bahwa ada jejak digital dari akun Fufu Fafa Yang mengakui dirinya sebagai anak Jokowi Di akun X mentweet yaitu breaking news Final resmi bahwa akun Fufu Fafa adalah Gibran Raka Buming alias Ed Gibran underscore tweet Gak perlu lagi pakai sebut anak Mulyono Agar aman dari delik Tertangkap telah jejak digital bahwa akun Fufu Fafa Mengakui sebagai anak Jokowi Terima kasih Andi Arief Jadi akun yang bernama kafir radikalis ini Pada tanggal 8 September 2024 Dia mentweet bahwa membocorkan Ada screenshot yaitu akun X Taufik 3380 Pada tanggal 13 Juni 2014 Mentweet penastak terkentut-kentut cuci uang sistematis Jokowi Sembunyikan anak pertamanya Andi Arief Jokowi sembunyikan anak pertamanya Jadi waktu itu Andi Arief begitu getol ya Mengkritik pemerintah Jokowi Karena waktu itu masih menjadi oposisi Kita tahu bahwa Andi Arief yaitu kader demokrat Masih menjadi oposisi waktu itu ya Nah tweet dari Taufik ini Akhirnya dibalas oleh akun Fufu Fafa Yaitu dengan menulis tweet Sini lonjing Gua gak ngumpet Sini gua ladenin Nah akhirnya gara-gara tweet inilah Sehingga netizen tadi mengungkapkan bahwa Resmi bahwa akun Fufu Fafa adalah Gibran Raka Booming Raka Karena jejak digital dari akun Fufu Fafa Mengakui sebagai anak Jokowi Yang selama ini Masyarakat maupun netizen Menduga-duga bahwa akun Fufu Fafa Adalah Belum bisa dipastikan adalah Akun dari Gibran ya Yang sebelumnya dia lupa password Tetapi dari akun tersebut Dari akun Edkafir Radikalis ini Membocorkan ya bahwa Akun Fufu Fafa pernah membalas tweet ya Yang menyebutkan bahwa Andi Arief Jokowi sembunyikan anak pertamanya Sehingga dari akun Fufu Fafa pun Langsung membalas tweet Dengan kata-kata Yaitu Sini lonjing Gua gak ngumpet Sini gua ladenin Memberi reaksinya terhadap tweet ini Bahkan Reh Bliharun mengatakan Kalau seandainya ini terbukti Bisa-bisa Gibran bisa dimaksulkan Dan tidak dilantik menjadi wakil presiden Pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang Bahkan Anies Baswedan juga Akhirnya ya Di dalam acara Universitas Gajah Mada Di Yogyakarta Tentang era digital Di mana anak muda sekarang ya Menggunakan gadget Kadang-kadang terjerumus Kedalam head speed Jadi bagaimana Pandangan Anies Baswedan melihat ini Sehingga apa yang dijawabkan oleh Anies Tergambar dengan fenomena Yang terjadi dengan akun Fufu Fafa Di media sosial Tapi kadang terjerumus Jadinya ikut olahraga jempol Tidak etis gitu ya Terjerumus ke hate speech Bullying Hate comment Nah kira-kira Gimana sih mas Supaya kita tetap Mungkin pesan-pesan dari Mas Anies Bagaimana supaya kita tetap Sifat kritis Tapi menuju tinggi Juga etika dan integritas Gampang aja Udah ada contohnya Jangan ditiru Nanti Anda akan dapat masalah Di kemudian hari Betul gak? Iya Jadi gunakan ini Dengan bertanggung Jalan Kalau hari ini Anda Ngatain apa saja Di sini Apalagi look up password Anda akan menghadapi Masalah luar biasa Nanti Bener gak? Tapi kalau yang Anda Tulis di sini Adalah gagasan Yang Anda tulis di sini Adalah Pikiran ke depan Kepedulian Sampai kapanpun Anda tidak pernah takut Untuk di review Atas apa yang semua Anda tulis ada Jangan sampai Anda nulis hari ini Nanti anak cucu malu Kiris-kiris terus Ya Sampai dari sekalian Itu tadi Fufufafa ya Sekali lagi Tak pernah terpikir Dalam otak liar ya Untuk berpartner Dengan Minyak ya Karena itu Gak bingung juga Fufufafa sekarang Itu saja Soal dan sekalian Kita tidak tahu Bagaimana reaksi Keluarga SBY Reaksi AHY Karena Orang yang sedang Bergembira Sedang menikmati jabatan Itu biasanya Tidak gampang tersinggung Oke Tetapi Kalau dia primus inter pares Seperti Prabowo Dikritik Dengan kinerja Dan lain sebagainya Itu lebih mudah tersinggung Kita tidak tahu ya Tahu Menganggap Sekarang satu kolam yang sama Satu kubu Maka Kalaupun tersinggung Ditahan-tahan ya Jangan sampai tersinggung Itu yang Apa Yang bisa kita lihat Dan kita pahami Bukti akun Fufufafa milik Gibran Terancam dimahzulkan? Netizen tampaknya Semakin yakin Akun kaskus Bernama Fufufafa Memang dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka wakil presiden Terpilih tahun 2024 Satu bukti konkret Yang dibagikan di media sosial Pud Menguatkan tudingan tersebut Unggahan tersebut Terdapat dalam akun Kaspus Milik Taufik 300.380 Pada 13 Juni Tahun 2014 Pukul 22.42 Menit WIB Dalam unggahan tersebut Dia menyertakan artikel Dari Andi Arief Yang menyatakan Bahwa Jokowi Menyembunyikan Anak pertamanya Di sisi lain Gibran Raka Buming Belum berkomentar Terkait dugaan Akun Fufufafa Namun Pakar hukum Tata Negara Reifli Harun Mengungkapkan Bahwa Gibran Raka Buming Yang Raka Terancam Dimazulkan Atau Dilengsarkan Dari Kursi Wakil Presiden Jika Benar Akun Fufufafa Terbukti Miliknya Buat warga TikTok Yang gak pernah main ke Twitter Dan gak tau Ada apa di Twitter Ini gue kasih liat Jadi ada akun Fufufafa Yang Dicurigai Akunnya Si Gibran Liat Tentara pecatan Cerai Anak Melambai Pendukungnya Radikal Partai Koalisi Gak All Out Mendukung Lo liat tuh Jaguan lo Bibirnya makin miring Stroke Stroke ringan Istri cerai Anak Homo Terus mau lebaran Sama siapa Kasian Capres Yang anaknya Fashion Designer Homo Silahkan Silahkan Mokok Ntar Kalau di PHK Jangan mewek Ya Idih Idih Pengen naik kelas Jadi pengusaha aja Tong Idih Lulusan SD Pengen gaji tinggi Ngimpi Lonyet Idih Gokil 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 Duduk gitu Gak kecepit Kontinya Tau liat tuh Jaguan lo Bibirnya makin miring Stroke ringan Bro Berita Toda Gambret Stroke ringan Tribun Membosankan Festival Bisa Grepe Grepe Oh Shit Tentara Pecatan Nama Selamat Tengah Tengah Kasian rumahnya Dibakar Ampe Gosong Jadi Sama Dengah Kalian Saya sih Sebenarnya Ingin Memberikan Pembelajaran Kepada Kita Semua Bahwa Bermedia Sosial Itu Harus Bijak Anda Mungkin Tidak Menyangka Suatu Saat Akan Menjadi Wakil Presiden Tidak Menyangka Menjadi Wali Kota Tidak Menyangka Menjadi Menteri Dan lain Sebagainya Tidak Menyangka Menjadi Calon Gubernur DKI Seperti Orang Men Spil Nyepil Ridwan Kamil Dan Kemudian Pramono Andung Bagaimana Mereka Mencuitkan Hal-hal Yang Buruk Sesungguhnya Tidak Pantas Dicuitkan Untuk Pejabat Publik Ridwan Kamil Menghina Jakarta Kemudian Pramono Andung Cerita Tentang Perempuan Tapi Intinya Adalah Yang Saya Katakan Adalah Ya Memang Anda Harus Bijak Kemarin Saya Lihat Lagi Postingan Saya Di Twitter Atau X Saya Yang Sekarang Dikuasai Orang Lain Saya Tetap Bisa Nge Post Tetapi Saya Tidak Bisa Menguasai Akun Itu Lagi Fortunately Atau Unfortunately Dia Tidak Nge Post Yang Baru Juga Jadi Kalau Saya Ada Post Yang Baru Tentu Saya Harus Katakan Itu Bukan Postan Saya Atau Saya Akan Hapus Tapi Sebelumnya Saya Yang Meninggalkan Akun Itu Karena Sudah 450.000 Subscriber Sekarang 452 Dan Walaupun Saya Tidak Lagi Menuliskan Sesuatu Paling Tidak Bisa Saya Gunakan Untuk Nge Post Video Video Terbaru Dari RH Channel Jadi Sobenarnya Sekalian Saya Ngecek Satu Satu Apa Yang Saya Tweetkan Di Masa Lalu Alhamdulillah Tweetnya Itu Tidak Ada Yang Aneh Tweetnya Itu Konsep Berpikir Saya Yang Bisa Pro Dan Contra Memandang Suatu Hal Yang Mungkin Anda Suka Atau Tidak Itu Soal Lain Yang Penting Adalah Bukan Tweet Yang Seperti Tadi Njing Dan Lain Sebagainya Atau Ada Juga Fufu Fafa Bagaimana Habibur Rahman Mukanya Jelek Dan Lain Sebagainya Jadi Sobat Era Sekalian Itu Dulu Ketika Mereka Sedang Berbeda Di Kolam Tapi Sekarang Setelah Setelah Mereka Masuk Di Kolam Yang Sama Kita Tidak Tahu Bagaimana Mereka Merekonsiliasi Ini Semua Makanya Ketika Bercanda Di Dedy Korbuzir Di Close The Door Atau Somasi Saya Mengatakan Ketika Postingan Masa Lalu Itu Dispil Kembali Saya Mengatakan Makanya Jadi Orang Jangan Tidak PD Maksudnya Apa Ya Mungkin Anda Tidak Pernah Menyangka Kalau Anda Menjadi Orang Penting Suatu Saat Yang Tweetnya Statementnya Di Masa Lalu Itu Dibuka Kembali Ke Publik Makanya Jangan Buat Statement Yang Aneh Apalagi Statement Yang Sampai Menghina Orang Lain Tapi Kalau Statement Itu Pendapat Dulu Anda Berpendapat A Dan Sekarang B Ya Itu Masih Dalam Batas Kewajaran Toleransi Karena Biasalah Kalau Misalnya Ada Fakta Baru Seorang Ilmuwan Bisa Saja Berubah Atau Ada Informasi Baru Ya Bisa Jadi Kita Berubah Yang Jelas Adalah Perubahan Itu Kita Bisa Jelaskan Secara Baik Tetapi Sekali Lagi Baik Baiklah Berakun Bermedia Sosial Nah Sekarang Pertanyaannya Kepada Kalau Memang Akun Fufufafa Itu Adalah Akun Gibran Raka Bumi Raka Bagaimana Apakah Kemudian Dia Bisa Tidak Dilantik Sebagai Presiden Kalau Saya Mengatakan Dia Harus Dilantik Sebagai Wakil Presiden Bukan Presiden Demi Konstitusi Atas Nama Konstitusi Dia Harus Dilantik Sebagai Wakil Presiden Karena Semua Proses Sudah Dilalui Termasuk Juga Sengketa Di Mahkamah Konstitusi Oke Itu Satu Yang Kedua Adalah Tetapi Setelah Dilantik Itu Bukan Berarti Dia Bebas Dari Impeachment Bebas Dari Proses Pemakzulan Kalau Seandainya Saya Katakan Kemarin Satu Dari Tiga Ini Dijalankan Kita Tahu Bahwa Sarat Impeachment Ada Tiga Kategori Tiga Golongan Satu Melanggukkan Pelanggaran Hukum Berat Berupa Pengkhianatan Terhadap Negara Suap Korupsi Dan Tindak Pidana Berat Lainnya Kedua Melakukan Perbuatan Tercelah Yang Ketiga Tidak Lagi Memisarat Baik Sebagai Presiden Maupun Wakil Presiden Orang Mengatakan Sarat Ini Harus Sarat Konstitusional Tapi Kalau Sarat Itu Misalnya Terkait Dengan Ijasa Saya Kira Cukup Alasan Untuk Mengatakan Dia Tidak Memisarat Karena Itu Sarat Administratif Yang Harusnya Dipenuhi Kalau Tidak Ada Sarat Itu Harusnya Batal Tapi Karena Sudah Kadung Melalui Proses Yang Macam-macam Maka Pembatalan Itu Bisa Dilakukan Melalui Proses Politik Impeachment Yaitu Bagaimana Kemudian Ini Dipersoalkan Jadi Sobat Dara Sekalian Kalau Terbukti Bahwa Akun Fufu Fafa Itu Memang Di Beran Raka Bungi Raka Maka Menurut saya Setelah Dia Dilantik Dia Bisa Dikategorikan Melakukan Perbuatan Tercelah Pertanyaannya Adalah Perbuatan Tercelah Itu Ketika Dia Belum Menjadi Wakil Presiden Ini Menjadi Wilayah Perdebatan Bagaimanapun Itu adalah Perbuatan Tercelah Pertanyaannya Adalah Apakah Itu Akan Dikapitalisasi Sebagai Sebagai Sebuah Impeachment Menurut saya Tergantung Konsep Lasi Tetapi Jangan Lupa Kita Mencari Manusia Dengan Kualitas Nomor Satu Dan Nomor Dua Kualitas Nomor Satu Prabowo Kualitas Nomor Dua Yang lainnya Kualitas Nomor Sekian Karena Itulah Tidak Boleh Sembarangan Kalaupun Dia Pernah Ngetuit Yang Aneh Menghina Orang Sebagainya Justru Itu Menunjukkan Bahwa Dia Bukan Calon Pemimpin Yang Baik Bukan Pemimpin Yang Baik Tergantung Konstelasi Politiknya Juga Sobat Era Sekalian Nah Yang Kedua Apa Yang Harus Dilihat Adalah Kemungkinan Yang Dikatakan Rocky Gro Rocky Gro Kan Mengatakan Bahwa Saban Sabtu Gibran Raka Bumur Raka Menerima Setoran Dari Para Menteri You Korup You Korupsi Kata Rocky Gro Menirukan Ucapannya Pada Waktu Itu Bertemu Gibran Hal Tersebut Sudah Terbuka Kepublik Rocky Gerung Sendiri Yang Mengatakannya Entah Keceplosan Entah Tidak Maka Itu Juga Bisa Menjadi Jalan Impeachment Terhadap Gibran Kalau Kemudian Bisa Dibuktikan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Maka Pertanyaannya Lagi-lagi Itu kan Ketika Dia Belum Menjadi Presiden Benar Tetapi Tidak Ada Wakil Presiden Yang Bisa Diproses Dalam Pengadilan Pidana Biasa Ketika Dia Sudah Tapi Sudah Forum Atau Pengadilan Politik Dalam hal Ini The Impeachment Impeachment Proses Kedua Yang Ketiga Sobat Enak Sekalian Kalau Ternyata Bisa Dibuktikan Ijasanya Bermasalah Alias Ijasa Paslu Atau Ijasa Yang Tidak Setara Dengan SLA Ijasa Yang Tidak Menisyarat Persyaratan Untuk Menjadi Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden Nah Ini Pun Bisa Menyebabkan Gibran Kemudian Di Impeach Dengan Alasan Dengan Sebuah Pendapat Bahwa Dia Tidak Lagi Memulis Saran Bahkan Bisa Dikatakan Juga Dia Melakukan Perbuatan Tercelah Tergantung Bagaimana Konstruksi Yang Dibuat Para Wakil Rahjat Itu Yang Kita Katakan Sebagai Sesuatu Impeachable Yang Impeachable Tapi Apakah Kemudian Jalan Itu Akan Digunakan Atau Tidak Oleh DPR Sebagai Sebuah Impeachment Atau The Trial Of Impeachment Persobahan Pemerintahan Presiden Yaitu Soal Konstelasi Politik Makanya Kita Ulangi Lagi Perdebatan Antara Rocky Gerung Dan Kodari This Impeachable Bisa Di Impeach Dapat Di Impeach Memenuhi Kualifikasi Impeachment Tapi Apakah Dapat Di Impeach Atau Tidak Itu Soal Lain Tapi Kita Bicara Konstelasi 2024 Pasca 1 Oktober Ke atas Jadi Anggota DPR Yang baru Bukan Anggota DPR Yang lama Ya Begitu Oke Sobat RH Sekalian Coba Kita Bacakan Komentar Sobat RH Sekalian Mengenai Isu Fufufafa Ini Fufufafa Luar Biasa Fufufafa Begitulah Bunyinya Oke Ini Andi Arief Ini Teman saya Teman saya Di UGM Rupanya Cukup Ini juga Dia Cukup Berumur Penampilannya Sekarang Dia Teman saya Di UGM Waktu itu Sekarang Sudah Masuk Menjadi Bagian Dari Kekuasaan Istana Sebelumnya Aktif Sebagai Orang Yang Kritis Dengan Pemerintahan Sejak Mahasiswa Oke 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 Selamat